Patung Dewi Kuam Incilit 8. Yang membuat mereka terkejut adalah keadaan pemuda tinggi besar itu. Pemuda itu masih berdiri dengan mata melotot, tapi ia tak dapat bergerak sama sekali seperti sebuah patung batu, hanya kedua biji matanya saja melotot besar dan melirik ke sana-sini dan tak lama kemudian dari kedua matu itu mengalir air mata. Ternyata pemuda itu telah tertotok jalan darah TTW Ihyat oleh hujung tongkat Hang Chu hingga membuat ia kaku. Hang Chu tak mau tanggung-tanggung. Ia bergerak lagi dan lain pemuda yang terdekat telah tertotok roboh dan tak dapat bergerak karena lemas. Kini barulah para pemuda itu maklum bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang gadis yang mereka sangka mempunyai ilmu sihir, maka ramailah mereka mencabut golok dan pedang mengeroyok. Akan tetapi, belasan pemuda itu bagi Hang Chu tidak lebih berbahaya daripada belasan ekor semut yang kalau ia mau membunuhnya tinggal pencet saja. Tapi, gadis itu tidak demikian kejam. Ia bergerak cepat hingga lenyap dari pandang data para pemuda itu dan tahu-tahu, seorang demi seorang, ketiga belas orang pemuda itu telah tertotok semua. Yang tertotok jalan darah T.T.W. Ihyat, berdiri kaku bagaikan patung, sedangkan yang tertotok jalan darah Tian Huhyat, roboh dengan lemas dan tak dapat berkutik. Sebentar saja, jalan perempatan itu telah penuh dengan tubuh-tubuh para pemuda itu yang bergelimpangan di sana-sini dan berdiri kaku bagaikan patung-patung hidup. Dan para penduduk yang melihat jalannya pertempuran hebat itu, kini berdiri terbelalak memandang kepada Hang Chu bagaikan melihat seorang bidadari baru saja turun melayang dari angkasa. Orang tua yang memberi peringatan segera menghampiri Hang Chu dan berkata, Ah, kau lihai sekali, Nona. Tapi lekaslah kau lari, karena Kong Chu-Kong Chu itu mempunyai guru-guru ahli silat yang pandai dan sebentar lagi mereka bisa datang dengan para pengawal dan polisi untuk menangkapmu. Larilah lekas. Hang Chu ulur tangannya dan pegang pundak orang tua itu sambil tersenyum. Jangan kau khawatir, Lopeh. Memang aku menanti kedatangan mereka untuk sekalianku beri hajaran agar mereka jangan berani berlaku sewenang-wenang pula kepada rakyat. Orang-orang yang mendengar ucapan gagah ini merasa kagum dan mereka pandang gadis itu seakan-akan Hang Chu bukanlah seorang gadis dan manusia biasa, tapi seorang dewi. Apalagi orang tua itu, ketika mendengar ucapan Hang Chu yang menyatakan pembelahannya kepada rakyat kecil, menjadi terharu dan jatuhkan dirinya berlutut. Ah, kalau begitu, kau benar-benar seorang dewi. Hang Chu mengangkat bangun empe itu dan pada saat itu dari jauh tampak mendatangi banyak orang sambil berlari. Mereka itu ternyata adalah guru-guru silat dan kaki tangan para pemuda yang baru saja dihajar oleh Hang Chu. Melihat hal ini, kakek itu segera pergi dari situ dengan ketakutan. Hang Chu dengan tenang memandang mereka yang mendatangi. Ternyata bahwa mereka terdiri dari lima orang laki-laki setengah tua berpakaian sebagai guru-guru silat dan serombongan polisi berpakaian seragam biru lebih dari dua orang banyaknya. Bukan main terkejutnya para guru silat dan rombongan penjaga keamanan itu ketika melihat keadaan lima belas pemuda itu yang berada dalam keadaan mengherankan, dan lebih terkejut dan heran lagi ketika mendengar bahwa yang menjatuhkan semua pemuda itu bukan lain. Ialah gadis muda cantik jelita yang berdiri dengan tenang dan bermain-main dengan sebatang kayu kecil di jari-jari tangannya itu. Kepala guru silat yang memimpin penyerbuan ini adalah seorang silou dan ia seorang yang mahir sekali memainkan sebuah tombak bercagak. Ia pun tidak lupa membawa tombaknya itu dan kini dengan agak ragu-ragu ia mewakili kawan-kawannya dan melangkah maju menghadapi Hang Chu. Nona, benarkah bahwa kau yang merobohkan semua kongcu-kongcu ini tanyanya dengan membentak? Hang Chu memandang guru silat itu dengan senyum manis. Memang betul, dan siapakah kau maka menanyakan hal ini padaku? Tertegun hati lho kau sumeliat lagak Hang Chu yang demikian tenang dan aneh. Ia menduga bahwa gadis ini tentu murid seorang luar biasa dan berilmu tinggi, maka ia pun tidak berani sembarangan berlaku sembrono dan keras. Biarpun ia merasa malu harus bersikap hormat dan melayani gadis muda ini, tapi ia menjawab juga. Lho Huxi lho dan menjadi guru silat di kota ini. Kau masih begini muda tapi suka mencari onar, maka ku harap saja kau suka ikut dengan damai agar perkara ini dapat diadili sebagaimana mestinya. Perkara ini terjadi di sini, dan bukan aku yang mulai lebih dulu. Kalau mau mengadili harus di sini juga kata Hang Chu dengan acuh-ta'acuh. Sikap ini membuat seorang guru silat yang masih muda dan bertubuh tinggi besar menjadi marah sekali, ia segera melangkah maju dan berkata kasar. Perempuan siluman dari mana berani mengacau dan menyombong di sini? Hayo kau menyerah dan ia mengulur tangan hendak menangkap lengan Hang Chu. Tapi, sebelum orang dapat melihat gerakan gadis yang cepat sekali itu, tiba-tiba ujung kayu kecil di tangan Hang Chu telah mendahului menotok kundaknya dan jago silat tinggi besar itu roboh dengan lemas. Bukan main terkejutnya lho kau su melihat gerakan yang aneh dan lihai ini. Bagaimana sebatang kayu kecil seperti itu dapat digunakan sebagai senjata penotok demikian lihainya? Tapi, ia tidak mau jatuh nama dan berlaku nekat. Dengan ayun dan gerakan tombak cagaknya, ia menerjang sambil berkata. Kalau kau menghendaki kekerasan, apa boleh buat? Hang Chu melihat datangnya serangan cukup berbahaya, mengerti bahwa long kau su adalah seorang yang mempunyai kepandayan lumayan juga, maka ia berkelit dengan lincahnya. Serangan kedua dan ketiga menyusul, tapi tetap Hang Chu dapat menghindari ujung tombak dengan mudah sekali. Hal ini membuat semua orang yang mengurungnya menjadi marah dan mereka beramai maju menyerbu. Maka ribut dan kacau lah keadaan di situ. Para pemuda yang tadi tertotok dan masih berdiri seperti patung, kena tertubruk dan tersenggol oleh para pengeroyok itu hingga tubuh mereka roboh dalam keadaan masih kaku. Hang Chu tidak mau sia-siakan waktu. Ia lalu kerjakan kayu kecil di tangan dan dengan gerakan menempel ia berhasil tempel ujung tombak long kau su dan sekali putar saja tombak itu terlepas dari tangan long kau su. Inilah gerakan istimewa dari ilmu tong katau coak wai tung huat. Secepat kilat kayu di tangan Hang Chu menyambar dan guru silat kepala itu dapat ditotok roboh dan tak berdaya. Setelah itu, sekali lagi Hang Chu mengamuk seakan-akan seekor naga betina yang sakti menyambar ke kanan kiri, dan di mana saja tubuhnya berkelebat, di situ tentu roboh seorang pengeroyok. Tak lama kemudian, hampir semua pengeroyok dapat dirobohkan dan sisanya segera melarikan diri. Di jalan simpang empat itu kini penuh tubuh orang yang malang melintang dan bertumpuk-tumpuk hingga semua orang yang menonton pertempuran aneh itu kini memandang dengan matah, terbelalak, menatap gadis kecil yang masih tersenyum dan berdiri di tengah-tengah perempatan. Kemudian, setelah memandang para korbannya dengan puas, Hang Chu berkata dengan suaranya yang merdu dan nyaring. Kalian semua pemeras dan penindas yang kejam, dengarlah. Hari ini kalian baru tahu bahwa tidak selalu kejahatan mendapat kemenangan. Jangan sangka bahwa dengan menggunakan kekuasaan dan kepandaian serta harta benda, kalian akan dapat selalu menindas dan memeras rakyat kecil. Saat ini aku masih menaruh kasihan dan ampunkan jiwa rendahmu sekalian, tapi awas, kalau lain kali-kalian masih berani berlaku sewenang-wenang, maka aku sendiri atau kawan-kawanku akan datang membasmi mu tanpa ampun lagi. Setelah berkata demikian yang dapat didengar oleh semua korban yang tertotok dan malang melintang di atas tanah, Hang Chu lalu menggunakan kedua kakinya menendang dan menyontek ke arah tubuh para korbannya. Heran sekali, setelah kena tendang sekali saja oleh hujung sepatu Hang Chu yang lemas dan runcing, orang-orang itu dapat bergerak dan merayap bangun, lalu pergi bagaikan seekor anjing kena pukul. Loh kau su yang merasa kagum dan malu, memeranikan diri menghampiri Hang Chu dan menjura. Lih Yap, maafkan kami yang tidak mengenal orang pandai. Bolehkah aku mengetahui nama Lih Yap yang terhormat dan nama gurumu yang mulia? Hang Chu tersenyum dan menjawab. Namaku Ang Hang Chu dan guruku ialah Wat Kong Tosu dari Tang La. Mendengar nama Wat Kong Tosu, terkejutlah Loh kau su dan ia segera menjura lagi. Ah, ah, maafkan kami, Lih Yap, sungguh kami harus mampus tidak mengenal murid seorang Tang La Sian Jin yang terhormat. Kemudian ia pergi dengan menundukan kepala. Hang Chu melihat betapa orang-orang menonton di situ kini memandangnya dengan metu kagum, maka ia tidak mau menunggu sampai orang-orang itu membuat penyambutan kepadanya sebagai seorang pembela rakyat. Dengan cepat ia lalu meloncat berkelebat dan lenyaplah bayangannya di balik benteng. Terdengar seruan kagum dan heran dan untuk sesaat lamanya orang-orang yang menyaksikan hal ini berdiri bengong. Sampai berbulan-bulan nama Hang Chu dijadikan kembang bibir orang kota itu dan semenjak terjadi peristiwa itu, para pemuda yang tadinya merupakan gerombolan liar dan pengganggu ketenteraman penduduk kota, tidak berani lagi memperlihatkan tingkah yang tidak selayaknya. Hal ini tentu saja membuat para penduduk merasa berterima kasih sekali kepada gadis muda yang mereka anggap sebagai Dewi Kahyangan. Sementara itu, ketika Hang Chu turun dari genteng rumah terakhir di luar kota, tiba-tiba terdengar orang memanggil namanya. Ia merasa heran sekali dan menengok dengan siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Tapi ketika ia melihat bahwa yang memanggil namanya adalah seorang kakek berpakaian sebagai seorang petani, ia menjadi girang sekali dan lari menghampiri orang itu sambil berseru. Soh Toh Peh. Orang itu ternyata bukan lain ialah Soh Chin Oke, murid pertama dari Wat Kong Tosu. Sebenarnya Hang Chu harus menyebut Suheng atau kakak seperguruan padanya, tapi karena Soh Chin Oke adalah seorang kakek dan Hang Chu seorang gadis muda yang pantas menjadi cucunya, maka terdapat persetujuan kedua orang bahwa Hang Chu menyebut Soh Chin Oke dengan sebutan Peh-Peh atau Ua, sedangkan kakek si Soh itu menyebut Hang Chu dengan menyebut namanya saja bukan menyebut Sumo sebagaimana mestinya. Soh Peh. Beberapa tahun ini kau pergi kemana saja Hang Chu bertanya dengan wajah berseri. Ia memang suka kepada Soh Chin Oke yang dulu ketika masih berada di atas gunung sering memberi petunjuk-petunjuk padanya. Semenjak ia belajar silat di atas Hang Lun San, telah beberapa kali Soh Chin Oke naik ke puncak itu dan menyambangi suhunya, Wat Kong Tosu. Mendengar pertanyaan Hang Chu dan melihat kegembiraan gadis itu, Soh Chin Oke tersenyum. Aku merantau ke seluruh daratan Tiongkok, dan tadi kulihat pula sepak terjangmu. Ah, sungguh luar biasa kemajuan yang kau capai selama beberapa tahun ini, Hang Chu. Kulihat ilmu tongkatmu sudah tak jauh dengan kepandaian suhu sendiri. Hang Chu gerang mendengar ini. Betulkah, Peh-Tah? Dan bagaimana pendapatmu tentang perbuatanku tadi? Salahkah karaku memberi pelajaran kepada mereka? Soh Chin Oke pandang wajah Hang Chu dengan kagum. Semenjak dulu ia sayang dan suka kepada gadis lincah gembira ini dan ia sudah anggap gadis itu sebagai pengganti lian-eng yang berpisah dengannya. Kini melihat sepak terjang dan ilmu silat gadis itu, ia benar-benar kagum sekali. Kalau dibanding dengan kepandaian sendiri, mungkin sumo yang muda ini sudah menang berlipat ganda. Ia pun maklum bahwa suhunya memang sengaja menurunkan seluruh kepandaian kepada murid baru yang tersayang ini. Diam-diam dalam hati Soh Chin Oke timbul harapan bahwa mungkin sekali Hang Chu akan mendapat kemenangan pada tahun depan nanti. Ia juga mendengar dari suhunya akan hal ini dan ia hanya mengharap, kalau bukan Hang Chu, supaya lian-eng cucunya itu yang akan mendapat kemenangan. Sepak terjangmu tadi sudah sepantasnya, Hang Chu. Cuma lain kali janganlah kau terlalu memandang ringan kepandaian orang sebelum tahu benar-benar bahwa kepandaianmu jauh berada di atas kepandaiannya. Hang Chu mengangguk-angguk, karena ia sudah biasa taat kepada petunjuk suhunya dan petunjuk Soh Chin Oke yang selalu memberi nasihat dan petunjuk benar padanya. Dan sekarang kau hendak pergi kemana, Soh Toh Peh? Aku sengaja mencegatmu di sini, Hang Chu. Tapi kau lari begitu cepat hingga hampir saja kau lewat tanpa aku dapat menegurmu. Hang Chu tersenyum lagi. Hatinya senang sekali, karena ia tahu bahwa kalau Soh Chin Oke memuji, maka pujian itu keluar dari hati yang jujur, bukan pujian kosong. Hang Chu, aku sengaja hendak mengajakmu menghadiri pesta ulang tahun seorang sahabatku di kota yang tak jauh dari sini letaknya. Sahabatku itu adalah seorang tokoh Kang Ou yang terkenal juga dan sudah tentu kali ini akan datang berkumpul banyak sekali orang pandai dari dunia Kang Ou di rumahnya. Ketika aku melihatmu tadi, ingatlah, olehku bahwa Suhu sengaja, menyuruh kau turun gunung untuk mencari pengalamannya. Nah, kau akan meluaskan pengalamanmu jika kau turut aku ke pesta itu. Hang Chu tertawa. Ah, Soh Peh Peh masa pergi berpesta bisa mendatangkan pengalaman? Kawannya sekali. Soh Chin Oke mengelus-elus jenggotnya yang panjang dan tertawa pula. Anak bodoh. Bukankah ku katakan tadi bahwa sahabatku itu seorang tokoh Kang Ou? Tentu saja banyak orang pandai datang dan dengan bertemu orang-orang pandai, bukankah itu berarti memperluas pengalamanmu? Baiklah, baiklah, Peh Peh. Tentu aku senang ikut padamu, karena aku pun sedang bingung hendak ambil jalan mana untuk menuju ke kampung orang tuaku. Kebetulan sekali, Hang Chu, karena untuk pergi ke kampungmu kau harus melewati Lian Kiok juga. Eh, kau sudah tahu kampungku, Peh Peh. Tentu saja tahu, bukankah kampungmu Tiong San Kuan tiba-tiba Hang Chu menuding ke arah kakek itu sambil tertawa. Aha, aku tahu, tentu Su Hu yang memberitahu kepadamu, Peh Peh. Betul, tidak? Su Hu selalu memberitahu segala hal kepadamu. So Chin Oke hanya tertawa melihat lagak Hang Chu yang masih kekanak-kanakan itu. Ia lalu ajak nona itu berangkat dengan menggunakan ilmu lari cepat. Ternyata kepandaian Hang Chu sudah berada di atas Su Hengnya ini hingga dalam hal Gin Kang juga ia lebih sempurna. Boleh dibilang dalam hal Gin Kang, Hang Chu memang lebih tinggi dari orang lain, karena ia mempunyai tenaga istimewa yang ia miliki setelah ia makan obat pemberian Tiong Li tercampur buah-buahan aneh dulu itu. So Chin Oke tahu pula akan hal ini dan ia memang sengaja ajak sumoinya yang lihai ini, tidak saja untuk memperkenalkan sumoinya dengan para orang gagah, tapi juga mengandung lain maksud. Ia ingin ajak gadis perkasa ini untuk membantunya membalas dendam sakit hatinya kepada seorang yang lihai kepandainya. Karena menggunakan ilmu lari cepat maka kota Lem Kiyok yang jauhnya hanya ratusan li itu dapat dicapai dalam waktu setengah hari. Hari telah menjelang sejak ketika So Chin Oke dan Hang Chu masuk ke dalam kota Lem Kiyok yang ramah juga. Mereka langsung menuju ke sebuah gedung besar di barat kota. Sahabat yang dimaksudkan oleh So Chin Oke itu adalah seorang hartawan Shilin yang terkenal suka bergaul dan luas pengalamannya karena seringkali pergi merantau mencari sahabat-sahabat di kalangan tokoh persilatan. Lem Wang Wei ini adalah seorang yang gagah perkasa karena ia mewarisi ilmu silat gelok besar yang diturunkan oleh leluhurnya. Kakeknya dulu adalah seorang murid dari cabang Kun Lun dan yang telah berhasil menciptakan ilmu golok keluarga Lim yang diwarisi oleh Lem Wang Wei. Karena sikapnya ramah tamah dan suka sekali akan ilmu silat, maka Lim Wang Wei banyak sekali kenalannya di antara tokoh-tokoh dari semua cabang. Tidak heran bahwa ketika ia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60, orang-orang gagah dari segala lapisan dan segala tingkat memerlukan datang untuk memberi selamat. Sekalian hendak bertemu dengan kawan-kawan lama yang tentu datang pula menghadiri perayaan itu. Karena gedung Lim Wang Wei besar dan luas, serta ia terkenal hartawan besar, maka sudah tentu pesta perayaan itu pun luar biasa ramainya. Pada malam hari itu keadaan gedung Lim Wang Wei indah sekali. Lampu-lampu yang terhias indah, obor-obor dan ribuan lilin menerangi seluruh gedung dan taman bunga yang sangat luas itu. Kursi-kursi dan meja sengaja dipasang di dalam taman bunga. Karena di dalam gedung panas, dan memang taman bunga itulah tempat yang paling tepat dan paling luas. Puluhan pelayan berpakaian seraga merah melayani keperluan para tamu dan siap berdiri di pinggir dengan sikap mereka yang hormat. Lim Wang Wei sendiri dengan pakaian warna biru yang menambah keangkerannya berdiri di depan gedung menyambut para tamu dengan wajah gembira. Ia adalah seorang duda yang mempunyai dua anak laki-laki yang telah dewasa dan yang juga pandai ilmu silat seperti ayahnya. Kedua pemuda itu pun berdiri menyambut tamu. Sebelum sampai di tempat yang dituju, Hang Chu berkata kepada So Chin Oke, So Pah Peh, kalau kau nanti perkenalkan aku, jangan katakan aku sebagai sumoimu. Habis, bagaimana So Chin Oke bertanya sambil tertawa? Katakan saja bahwa aku adalah anak kemenakanmu. Kalau kau katakan bahwa aku adalah adik seperguruan, maka tentu akan menimbulkan keheranan dan ketidakpercayaan belaka, dan karenanya, kita akan menjadi perhatian orang. So Chin Oke mengangguk-angguk tanda setuju. Maka ketika mereka disambut dengan penuh kegembiraan oleh tuan rumah yang sangat menghormat So Chin Oke karena orang tua ini cukup terkenal, So Chin Oke memperkenalkan Hang Chu sebagai anak adiknya. Biarpun demikian, namun tetap saja Hang Chu menjadi pusat perhatian, terutama dari golongan muda, karena siapakah yang takkan memperhatikan gadis yang cantik jelita itu? Semua orang menduga, sampai di mana kepandayan gadis yang menjadi kemenakan So Chin Oke yang mereka sebut So Long Hyong. Untung bagi Hang Chu bahwa pergaulan Lim Wang Wei sedemikian luasnya hingga ada juga datang tamu-tamu wanita yang terdiri dari wanita-wanita gagah berjumlah tidak kurang 20 orang. Maka Hang Chu lalu diantar ke tempat rombongan tamu wanita ini. Seorang wanita tua yang memegang tongkat hitam dan yang menjadi kenalan baik So Chin Oke, segera menyambut gadis itu dan diajaknya duduk di dekatnya. Wanita bertongkat itu adalah seorang wanita cabang atas dari keng lem dan sikapnya ramah-tamah hingga Hang Chu merasa gembira. Di antara para tamu wanita, tampak seorang perempuan muda yang berpakaian merah dan di pinggangnya tergantung sebatang pedang yang bersarung terukir indah. Perempuan muda itu berwajah cantik dan berpakaian mewah, bahkan disanggul rambutnya tampak berkerdepan hiasan rambut dari mutiara. Hang Chu memandang sekejap perempuan itu dengan kagum, tapi ketika melihat betapa sinar mata perempuan itu sangat lincah dan genit, ia merasa tidak suka padanya. Sebaliknya perempuan baju merah itu memandang Hang Chu dengan wajah terangkat dan sikap yang sombong sekali. Hang Chu tidak perdulikan ia pula, dan bercakap-cakap dengan keng lem to anio, yakni wanita tua bertongkat itu. So Chin Oke karena dianggap seorang yang mempunyai tingkat lebih tinggi dari tuan rumah, bahkan paling tinggi di antara kebanyakan para tamu, mendapat tempat duduk istimewa dan dicampurkan dengan beberapa tokoh persilatan yang dianggap sebagai Chiampuwe. Di meja paralo Chiampuwe ini berkumpul lima orang, jadi sekarang menjadi enam orang dengan So Chin Oke. Kelima orang terdahulu ketika melihat So Chin Oke, serem tak berdiri dan memberi hormat kepada orang tua gagah ini. Melihat orang-orang yang telah dikenalnya baik-baik sebagai tokoh-tokoh kenggau yang berkumpul di situ, So Chin Oke juga merasa gembira sekali, tapi untuk beberapa saat matanya memandang tajam ke sekeliling tempat itu yang penuh tamu, agaknya mencari-cari seseorang. Ketika melihat perempuan muda yang berbaju merah di rombongan tamu wanita, ia memandang penuh perhatian, tapi tidak mengenalnya dan segera mengalihkan pandang matanya. Maka asyiklah ia bercakap-cakap dengan para kenalannya itu. Pada saat itu, dari luar masuk seorang tamu baru yang menarik perhatian. Banyak tamu berdiri sebagai tanda hormat kepada tamu baru ini dan tuan rumah sendiri berikut kedua orang putranya ikut mengantar masuk tamu ini. Ia adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 35 tahun dan wajahnya gagah dengan kumisnya yang dipotong pendek. Matanya liar dan lebar memandang dengan berani ke depan. Pakainya rapi dan wajahnya yang tampak semakin gagah oleh bentuk tubuhnya yang tegap dan dadanya yang bidang. Pendeknya, ia seorang laki-laki yang tampan dan gagah. Di pinggangnya tergantung pedang panjang dan pakaiannya berwarna hijau dengan sabuk sutra kuning yang melambai-lambai di depan tubuhnya. Potongan tubuhnya selain tegap dan kokoh kuat, juga sangat tinggi. Ketika melalui rombongan tamu wanita, ia melirik tajam dengan tersenyum memikat. Tiba-tiba perempuan muda berbaju merah itu cepat menghampirinya dengan wajah berseri dan berseru memanggil, Ji Soo Heng kemudian ia pegang lengan Soo Hengnya itu dengan mesra sekali. Laki-laki itu balas memandang dengan heran dan gembira juga. Sumoy, kau di sini juga kemudian, sambil balas pegang lengan sumoynya, ia berpaling kepada tuan rumah. Lim Longhiong, sudah tahukah kau? Ini adalah Ang Ie Nyo Nyo, adik seperguruanku sendiri. Terkejutlah Lim Wangwe mendengar ini. Ia tidak sangka sama sekali bahwa tamu perempuan itu adalah Ang Ie Nyo Nyo yang terkenal liai, apalagi setelah diketahuinya bahwa perempuan muda itu bukan lain adalah adik seperguruan tamu barunya ini. Dengan wajah merah Lim Wangwe menjurak ke arah Ang Ie Nyo Nyo dan berkata, Maaf, maaf, lo sudah tua dan lamur hingga tidak mengenal Nyo Nyo yang terhormat. Mari, mari, silakan duduk di sini dengan Su Hengmu. Dan Lim Wangwe mengajak kedua orang itu duduk di meja kehormatan, bahkan untuk laki-laki itu ia berikan kursinya sendiri yang terhias kain berwarna. Laki-laki itu merasa terhormat sekali dan tanpa sungkan-sungkan lagi ia menduduki kursi itu sambil mengobrol gembira dengan perempuan baju merah itu. Cuan rumah yang tua dan peramah itu tak diperdulikannya lagi. Siapakah laki-laki gagah yang agaknya sangat berpengaruh dan terkenal ini? Ia bukan lain adalah seorang ahli silat yang sangat terkenal karena keliayanya dan mendapat julukan Kuye Eng Chung atau si bayangan iblis. Telah bertahun-tahun ia menjagoi di kalangan Kang Ou dan boleh dibilang selama bertahun-tahun itu ia belum pernah menemukan tandingannya. Juga, selain liha ilmu silatnya, ia terkenal kejam terhadap lawannya. Ia sebenarnya adalah orang kedua dari Tiang An Sam Kolai atau tiga iblis dari Tiang An. Orang pertama adalah Su Hengnya dan orang ketiga adalah Sutehnya. Ketiga saudara seperguruan ini memang terkenal ahli ilmu pedang yang jarang tandingannya, sedangkan Ang Ia Nyo Nyo adalah sumoy mereka yang juga mempunyai nama terkenal sekali. Maka tidak heran bahwa tuan rumah dan tamu-tamu lain demikian menghormatnya hingga ia mendapat tempat paling terhormat. Pada saat itu, Lim Wang Wei yang merasa dirinya dikesampingkan, lalu berkata, Tai Hiap apakah sudah bertemu dengan para Chiampuo di sana? Ku Ye Eng Chu memandang ke arah rombongan orang tua itu. Ia mengangkat tangan sebagai pembalasan hormat kepada para lo Chiampuo yang berdiri menjurah kepadanya. Kemudian ia melihat So Chin O Ke yang tidak mau berdiri dan tidak mau memberi hormat kepadanya. Tiba-tiba senyumnya terhenti dan ia bangun berdiri perlahan-lahan sambil memandang tajam kepada So Chin O Ke yang pada saat itu juga tengah memandangnya dengan tak kalah tajam. Kemudian, dengan perlahan dan mulut menyeringai, Ku Ye Eng Chu bertindak perlahan ke arah tempat duduk So Chin O Ke yang sementara itu pun telah bangkit berdiri dari kursinya dengan perlahan. Semua tamu melihat hal ini, segera menaruh perhatian besar hingga di saat itu semua mata para tamu ditujukan kepada dua orang itu dan sedikit pun tak terdengar orang bercakap-cakap. Keadaan sangat tegang dan orang-orang menduga-duga apakah yang akan terjadi di antara kedua jago besar itu. Ang I En Yo Nyo juga berdiri dan mengikuti So Heng-nya dengan perlahan, karena ia pun belum tahu apakah yang menyebabkan So Heng-nya tampak marah itu. Hang Chu juga melihat hal ini, tapi ia tidak berdiri seperti orang-orang di dekatnya yang hendak menonton peristiwa yang akan terjadi, malahan gadis itu duduk sambil memungut kuaci dari piring dan makan kuaci senaknya. Setelah di depan So Chin O Ke, Ku Ye Eng Chu berdongak ke atas dan tertawa berkah-kakan. Ha, ha, ha. Benar-benar kau kah ini? Ah, ku sangka tadi bahwa aku telah melihat setan. Masih hidup kah kau? Benar-benar TWA So Heng telah bekerja setengah matang. Ia telah melewati tua bangka ini dan membiarkan ia hidup. So Chin O Ke tersenyum menyindir. Ku Ye Eng Chu. Ku kira kau tidak seburuk suhanmu itu, tapi tidak tahunya memang ketiga setan dari Tiang An adalah orang-orang rendah dan busuk. Kau tahu sendiri, setelah sekarang bertemu dengan aku di sini, pasti malam ini kalau bukan kau, tentu akulah yang akan membasahi bumi dengan darah kematian. Ha, ha. Kau tua bangka yang tinggal menanti datangnya malaikat maut, sungguh masih berani mati. Memang seharusnya kau dimusnahkan bersama-sama anakmu, tapi entah mengapa Su Heng membiarkan kau hidup. Ku Ye Eng Chu, kau tidak hanya busuk di dalam hatimu, tapi juga rendah di mulut. Kalau kau memang seorang jantan, hayo keluar dari tempat Ling Eng Hiong dan kita membuat perhitungan di luar. Aha, kau pintar dan licin. Kau hendak keluar untuk kemudian kabur di dalam gelap? Tidak, tua bangka si So. Kau harus mampus di sini, di tempat terang ini. Kita bertanding secara jujur dan adil di tempat terang, disaksikan ratusan orang gagah, maka kalau kau matip pun, takkan penasaran lagi. Tapi So Chin Oke masih menghargai tuan rumah dan tidak sudi membuat tonar di pesta itu. Ia loncat dari situ hendak pergi keluar sambil berkata. Aku tidak serendah kau. Hayo kita keluar. Apakah kau juga hendak menghinali Ling Hiong? Ah, orang penakut. Siapa yang memandang rendah tuan rumah? Coba kau dengar ia lalu menghadapi Ling Wang Wei yang berdiri di situ dengan wajah pucat. Lim Long Hiong, apakah kau berkeberatan kalau tempatmu ini ku pinjam untuk berpibu, mengadu kepandayan silat, dengan So Chin Oke. Lim Wang Wei kenal akan kelihayan dan kegalakan ku Ye Eng Chu, maka ia tak mungkin dapat menolak, dan dengan menyimpang ia menjawab. Ini bukan urusan yang menyangkut pribadiku, maka bagaimana aku dapat melarang? Hanya, harap saja jiwi ingat bahwa hari ini adalah hari baikku, janganlah rusakkan itu dengan mengalirkan darah di tamanku. Nah, kau dengar, tua bangka si So. Cuan rumah tidak berkeberatan apa-apa. Dasar kau yang pengecut. Marahlah So Chin Oke mendengar ini. Ia tahu bahwa Ku Ye Eng Chu memiliki kepandayan tinggi, tapi ia telah nekat hendak mengadu jiwa. Ia lalu loncat ke tempat yang kosong dan luas di taman itu, dan berkata, Ku Ye Eng Chu, iblis tak berperi kemanusiaan. Kau majulah dan kita boleh coba-coba. Ku Ye Eng Chu tertawa lagi. Ia lepaskan jubah luarnya dan kini hanya memakai baju yang sangat ringkas berwarna hitam. Ia cabut pedangnya yang mengeluarkan sinar berkilauan, gerak-gerakan pedangnya itu ke kanan-kiri hingga sinarnya menyilaukan mata. Kemudian dengan sekali gerakan kaki ia telah loncat berdiri di depan So Chin Oke sambil tersenyum dingin. Ia tadi turunkan kakinya dengan perlahan sekali, tapi ketika ia angkat kakinya, batu besar yang diinjaknya telah pecah menjadi empat. Hal ini terlihat nyata sekali oleh orang-orang yang duduk di sekeliling tempat itu hingga diam-diam mereka leletkan lidah melihat demonstrasi tenaga Wee Keng yang benar-benar tidak boleh dipandang ringan itu. Tapi So Chin Oke hanya tersenyum sindir dan sama sekali tidak takut. Hanya sayang bahwa orang tua ini tidak memegang senjata apa-apa dan hendak menghadapi lawannya ini dengan tangan kosong. Keluarkan senjatamu Kue Eng Chu berseru keras karena ia tidak mau dianggap curang. Mengapa harus bersenjata? Aku tidak membawa senjata, tapi jangan kira bahwa hal itu membuat aku jerih padamu. Sebelum Kue Eng Chu menjawab, tiba-tiba tampak berkelebat bayangan merah dan tahu-tahu Ang Ie Nyo Nyo telah berdiri di dekat suhengnya. Gerak loncat ini demikian cepat hingga kembali menimbulkan kekaguman di antara para tamu. Ji Su Heng. Untuk memukul anjing kurus tua, mengapa harus menggunakan tongkat besar? Mundurlah kau dan biarkan sumoimu menghadapinya. Ia tidak bersenjata, biarku hadapi dengan kedua tanganku juga. Kue Eng Chu maklum bahwa sumoimu hendak memperlihatkan kepandainya yang istimewa, yakni angsi ciang atau tangan pasir merah yang lihai. Maka ia pun tertawa lagi dan berkata, Majulah, sumoimu. Tapi hati-hati, anjing tua ini masih bisa menggigit. Hinaan-hinaan dan maki-makian yang dilontarkan kepadanya ini membuat So Chin Okai meluap-luap nafsu marahnya dan tanpa menjawab lagi ia hadapi Ang Ie Nyo Nyo sambil berkata, Kamu orang-orang jahat, hayo majulah jangan banyak membuang waktu ia lalu maju menyerang Ang Ie Nyo Nyo dengan hebat. Tapi perempuan baju merah ini ternyata seorang lawan yang lihai juga. Setelah bertempur puluhan jurus, perlahan-lahan Ang Ie Nyo Nyo keluarkan ilmunya hingga kedua lengan tangannya. Berubah menjadi merah dan dari kedua tangannya itu menyambar tenaga yang luar biasa hingga So Chin Okai menjadi terkejut. Tapi kakek ini adalah murid Wat Kong Tosu, walaupun ia hanya mewarisi kepandaian silat yang umum dan bukan ilmu silat simpanan dari tokoh Tang La itu, namun So Chin Okai cukup liai dan hati-hati. Ia segera mengubah ilmu silatnya yang banyak macamnya itu, lalu dengan cepat ia bersilat dengan tipu pukulan 8 Dewa Mabok. Gerakannya cepat tak terduga, dan ia melancarkan serangan-serangan dengan tenaga Wee Kang hingga dapat membentur kembali tenaga mujijat yang keluar dari Ang Si Chiang dari lawannya itu. Karena ini maka kembali Ang Ie Nyo Nyo terdesak mundur. Semua orang menonton perkelahian ini dengan hati bergebar. Mereka tahu bahwa yang berkelahi adalah orang pandai dan tak mungkin memisahkan mereka, sedangkan pertempuran itu adalah pertempuran di antara orang-orang yang menaruh hati dendam, maka tentu dilakukan mati-matian. Melihat keganasan Ang Ie Nyo Nyo dan kehebatan ilmu silat kakek tua semua orang menjadi kagum, tapi mereka tidak berani berpihak secara berterang, biarpun di dalam hati kebanyakan para tamu berpihak kepada So Chin Oki. Ku Ye Eng Chu melihat betapa sumoinya terdesak hebat oleh So Chin Oki yang liai, menjadi terkejut. Ternyata ilmu silat kakek itu makin maju saja. Maka ia segera menerjang sambil berteriak, Sumoi, biarkan aku bunuh mati anjing tua ini. Sambil berkata demikian, pedangnya berkelebat menerjang So Chin Oki. Tapi pada saat itu terdengar suara tertawa merdu dan nyaring. Suara tertawa itu terdengar tepat di atas kepala Ku Ye Eng Chu hingga ia terkejut sekali dan mengurungkan penyerangannya kepada So Chin Oki, tapi segera memandang ke atas. Alangkah terkejutnya ketika ia merasa betapa pedangnya menempel pada sebuah benda dan benda itu membetot pedangnya dengan tenaga luar biasa hingga hampir saja pedangnya terlepas dari pegangan tangannya. Ia berseru heran dan kerahkan tenaga Wee Kangnya membetot, tapi tiba-tiba tenaga itu melepaskannya dan hampir saja ia jatuh terguling kalau tidak cepat berjumpalitan. Ketika ia memandang heran, ternyata di depannya berdiri seorang gadis yang usianya takkan lebih dari 17 tahun. Gadis itu berpakaian sederhana tapi kecantikannya nampak asli bagaikan sekuntum mawar sedang mekar mengharum. Gadis itu tersenyum manis dan memandang pada Ku Ye Eng Chu dengan lucu. Ketika Ku Ye Eng Chu menyerang So Chin Oke tadi, Ang Ie Nyo Nyo telah meloncat ke pinggir dan kini ia memandang ke arah Hang Chu dengan heran. So Chin Oke segera berkata, Hang Chu, jangan kau ikut campur tapi dalam hatinya, orang tua ini merasa lega, karena ia tahu kalau Hang Chu mau turun tangan, akan bereslah urusan ini. So Peh Peh, dua orang badut laki perempuan ini mau membadut di sini dan meramaikan pesta, maka tidak boleh tidak aku harus ikut campur. Laginya, mereka ini curang sekali, hendak mengeroyukmu. Kau duduklah saja, Peh Peh, masa ada kemenakanmu di sini, kau harus turun tangan sendiri melayani segala badut murah. Sambil berkata demikian, gadis itu berkedip kepada So Chin Oke, hingga orang tua itu hanya menghela nafas dan sambil memukul-mukul kedua pahanya, orang tua ini menyatakan kegembiraannya dengan berkata, Aie aaa, kemenakanku yang satu ini memang bandel dan bengal. Biarlah, biar kau tahu rasa kalau dikeroyok nanti. Hang Chu lalu menghadapi Kuye Eng Chu yang masih bengong karena memikirkan apakah mungkin yang membetot pedang nyata di gadis ini? Juga semua tamu tidak seorang pun melihat gerakan Hang Chu yang demikian cepat. Pula, gadis ini hanya memegang serasang sumpit kayu di tangan kanan-kiri, dan berdirinya demikian lemas bagaikan seorang penari, tak pantas menjadi seorang ahli silat. Eh, orang murah, kau berani tidak dengan si merah itu mengeroyok aku? Kalian boleh menggunakan pedang, tombak, golok, atau apa saja yang kau bisa pegang. Berani tidak? Melihat lagak Hang Chu dan mendengar kata-kata ini, semua orang heran dan menganggap jangan-jangan kemenakan So Chin Oke ini mempunyai penyakit otak miring. Bahkan Kuye Eng Chu demikian heran hingga ia lupa untuk marah dan bertanya. Eh, kau gadis cilik. Kenapa kau sebut aku orang murah? Tentu saja pertanyaan ini terdengar lucu dan beberapa orang tak dapat menahan ketawanya. Kuye Eng Chu memutar tubuh dan mendelikan matanya hingga suara ketawa lalu berhenti tiba-tiba. Kau isi mulutmu dengan kotoran-kotoran dan maki-makian, bukankah itu hanya tabiat orang murah? Hayo, jawablah berani tidak kau mengeroyok aku? Kalau berani, kau dan si merah itu majulah cepat. Kalau tidak berani, lebih baik kau pulang saja ke pangkuan ibumu. Ang Ie Nio Nio marah sekali. Ia cabut pedangnya dan maju menerjang sambil memaki. Perempuan siluman, kalau sudah bosan hidup? Biar aku membunuhmu. Ia kirim tusukan kilat ke arah dada Hang Chu, tapi Hang Chu berkelit seperti orang terhuyung ke samping sambil berseru. Hayo, galak benar si merah ini. Ang Ie Nio Nio cepat menyerang lagi dan segebrakan saja ia sudah mengirim tiga serangan yang semua dapat dikelit mudah oleh Hang Chu. Hayo, kunis pendek, kau majulah mengeroyok. Atau, takutkah kau barangkali sambil berkelit terhadap sebuah sabetan pedang, Hang Chu masih berolok-olok dan menantang kepada Kuye Eng Chu. Kau mencari mati sendiri Kuye Eng Chu lalu maju menyerang dengan pedangnya. Hebat memang kepandayan Kuye Eng Chu karena pedangnya mengeluarkan angin berkesyuktan dan api lilin yang berada dekat situ sampai hampir padam hingga buru-buru seorang pelayan mengambil dan menjauhkannya. Tapi ia bergidik ketika merasa sambaran angin pedang yang begitu dingin di telinganya, hingga diam-diam ia menggunakan tangan merabah-rabah telinga karena takut kalau-kalau daun telinga itu akan terbang. Ditambah pula dengan gerakan serangan Ang Ie Nyo Nyo yang cukup liai, maka kedua lawan itu merupakan dua lawan tangguh yang sangat berbahaya. Akan tetapi, murid Huat Kong Tosu memegang dua batang sumpit kayu di kedua tangannya, hingga seakan-akan ia telah membekal senjata dewa. Setiap potong kayu yang berada di tangan Hang Chu dapat dimainkan dengan ilmu tongkat atau Choa Kuai Tung Hawat yang menjadi raja sekalian ilmu tongkat hingga potongan kayu itu berubah menjadi senjata yang luar biasa. Karena gadis itu dengan sesukanya dapat menyalurkan tenaga-tenaga membetot, menempel mengait atau menyempok dengan kekuatan yang mujijat. Kini menghadapi kedua orang ini, ia masih dapat bermain senaknya. Para penonton menjadi pening melihat pertempuran itu. Mereka, kecuali para lociampu yang memandang kagum dan terheran-heran, hanya melihat bayangan merah dari Ang Ie Nyo Nyo dan bayangan yang berkelebat-kelebat ke sana kemari dari Kuye Eng Chu, ditambah sinar pedang kedua orang itu bergulung-gulung, dan anehnya, mereka tidak tahu lagi ke mana perginya gadis aneh tadi. Hang Chu dalam gerakannya yang begitu cepatnya telah lenyap tertelan sinar pedang kedua lawannya dan terbungkus sinar kedua batang sumpitnya. Gadis ini karena tidak tahu asal mula terjadinya permusuhan antara kedua lawannya ini dengan So Chin Oke, lalu berkelahi sambil berkata kepada So Hengnya itu, Eh, So Pah Pah, kau lupa belum beritakan kepadaku tentang riwayat kedua badut ini. Ceritakanlah, Pah Pah. Para tamu heran sekali karena suara gadis itu terdengar dari tengah-tengah pertempuran hingga bagaikan suara setan yang tidak kelihatan saja. Dan kedua lawannya yang memang telah merasa terkejut sekali melihat kelihayan dua batang sumpit Hang Chu, kini mendengar ucapan ini merasa makin terkejut dan heran. Bagaimanakah gadis aneh ini masih dapat membagi perhatian kepada orang di luar pertempuran? Sungguh-sungguh gadis itu memandang rendah sekali. Kuya Eng Chu kertak gigi dan menyerang makin keras, tapi berkali-kali kalau ia sudah merasa pasti bahwa tusukan atau sabetannya akan membawa hasil, tahu-tahu pedangnya terbentur pula oleh batang sumpit yang agaknya telah berubah menjadi ribuan batang banyaknya itu. Sementara itu, So Chin Oke merasa bahwa Hang Chu pasti akan dapat kalahkan lawannya, maka ia pun lalu bercerita seperti kepada seorang anak-anak yang mendengarkannya sambil petiduran. Laki-laki yang berkumis pendek itu adalah Kuya Eng Chu si bayangan iblis dan si baju merah itu adalah Ang Ie Nyo Nyo. Ketahuilah, Hang Chu, dulu, beberapa tahun yang lalu, Kuya Eng Chu dan Su Hengnya telah membunuh mati anak dan mantuku. Anakku menjadi piausu, pengantar barang-barang berharga dan di tengah jalan anakku dicegat perampok. Dalam pertempuran, kepala perampok itu tewas, berikut puluhan anak buahnya dan yang lain-lain lari pergi. Ah, kalau begitu anakmu itu gagah sekali kata Hang Chu. Kemudian ternyata bahwa kepala perampok itu masih dihitung murid ketiga setan dari tiang-an, yakni yang pertama Bu Eng Chu si tanpa bayangan, kedua Kuya Eng Chu yang sekarang bertempur mengeroyokmu, dan ketiga Pek Eng Chu si bayangan putih, yaitu Sute dari Kuya Eng Chu. Mendengar betapa muridnya terbunuh oleh anakku, mereka menjadi marah dan mencari anakku, lalu membunuhnya dengan jalan mengeroyoknya. Juga anak mantuku yang tidak tahu apa-apa ikut dibunuh. Bahkan cucu perempuanku hampir saja dibunuhnya, kalau tidak kulindungi dan kubawa lari. Jahat sekali kata Hang Chu. Dan si merah ini? Apa ia pun turut dalam perbuatan terkutuk itu? Tidak, aku tak pernah bertemu dengan dia, baru kali ini. Tapi ia agaknya tidak lebih baik daripada suheng-suhengnya. Hang Chu lalu berkata kepadaku Ye Eng Chu, kau jahat sekali, patut dihabisi riwayatmu. Terimalah hukumanmu. Dan dengan gerakan ular hitam menyembur racun, Hang Chu menusukan sumpitnya yang secara kilat dapat menotok urat besar di leher Kuya Eng Chu. Terdengar teriakan ngeri dan Kuya Eng Chu roboh dan tewas di saat itu juga tanpa mengalirkan setitik pun darah. Kemudian terdengar kata-kata Hang Chu. Dan kau pun perlu diberi hajaran keras terdengar bunyi peletak tulang patah dan tahu-tahu Ang Ienio-Nio membungkuk sambil memegang-megang tangan kanannya yang patah tulangnya karena terpukul batang sumpit. Sebutkan namamu Ang Ienio-Nio menahan sakit sambil berkata penuh sakit hati. Hektometer, kau menaruh denem? Baik, namaku Ang Hang Chu. Dengar baik-baik, namaku Ang Hang Chu. Mau cari aku? Mudah, datang saja ke puncak tanglah. Terkejutlah para lociampuan mendengar bahwa gadis itu pun datang dari puncak tanglah. Juga Ang Ienio-Nio terheran. Ia masih penasaran dan bertanya lagi. Bohong. Kalau betul dari tanglah, siapa suhu umum? Jangan kau berani menyebut-nyebut suhu. Hendah apakah kau mencari tahu nama seorang daripada tiga dewa tanglah? Suhunya adalah Wat Kong Tosu. Mendengar ini, di wajah Ang Ienio-Nio terbayang keheranan besar, tapi ia merasa puas dan meloncat pergi tanpa pamit. Sementara itu, Lim Wang Wei memerintahkan orang-orangnya untuk mengurus mayat Kuiang Chu. Hang Chu heran sekali melihat betapa di kedua pipi Soh Chin Okai mengalir butiran-butiran air mata. Gadis itu meloncat mendekati dan memimpin kakek itu ke tempat yang agak jauh dari para tamu. Soh Toh Peh. Kenapakah? Salahkah aku membunuh dia? Soh Chin Okai memandang padanya dan menggeleng-gelengkan kepala perlahan. Aku gerang sekali bahwa musuh dan pembunuhan aku telah terbalas, Hang Chu. Aku mengalirkan air matu karena teringat akan anak dan mantuku yang mati dalam usia muda. Kini pembunuhan aku tinggal dua orang lagi yang harus ku balas. Kalau begitu biarlah aku ikut kau, Peh Peh. Kita berdua mencari mereka. Aku membantu kau membereskan musuh-musuhmu itu kata Hang Chu bersemangat. Nyali gadis ini menjadi besar sekali karena selama turun gunung ternyata ia dapat merobohkan lawan-lawannya dengan mudah saja hingga ia tidak menyangka bahwa kepandainya sudah demikian tinggi. Tapi Soh Chin Okai tampak makin sedih dan menggeleng-gelengkan kepala dengan keras. Tidak, Hang Chu. Biarpun aku mengharga sekali bantuanmu tapi dengan demikian maka kau mengecewakan hatiku. Ketahuilah bahwa cucukulah yang berkewajiban membalas dendam ini, bukan kau. Kalau cucuku tidak turun tangan, biarlah aku sendiri yang mengadu jiwa dengan musuh-musuhku. Dimanakah cucumu itu, Peh Peh? Kau tidak pernah menceritakan padaku. Apakah ia lihat ilmu silatnya? Empek itu mengangguk-angguk. Mungkin tidak seliai engkau, tapi pasti sekali ia mempunyai kepandainya cukup tinggi karena ia menjadi murid Huomoli. Kaget dan heranlah Hang Chu mendengar bahwa cucu Soh Chin Okai adalah murid Huomoli yang lihai. Ia teringat akan Lian Eng yang pernah bertemu dengan ia. Soh Peh Peh, aku pernah bertemu dengan seorang murid Huomoli, tapi ia seorang gadis gaguyang. Nah, dia itulah cucuku yang malang nasibnya, kata Soh Chin Okai terharu. Dulu ia kuajak naik ke Tang La untuk ku suruh belajar silat kepada Suhu, tapi ternyata kemudian anak itu memilih Huomoli sebagai gurunya. Bukankah ia bernama Lian Eng? Ya, ya, ia bernama Soh Lian Eng. Sudah kenalkah kau padanya? Tanya Soh Chin Okai Girang. Hang Chu mengangguk, diam-diam ia pikir bahwa ia tadi telah membalaskan dendam gadis gagu yang beberapa kali memusuhinya itu. Agaknya gadis gagu itu benci padanya. Maka hatinya menjadi agak tawar dan dingin. Aku hanya bertemu dengan ia beberapa kali saja. Ia cantik sekali dan tentang kepandainya, barangkali aku tak nempil padanya. Aku pernah merasakan kelihayan tangannya. Betulkah wajah Soh Chin Okai berseri gembira mendengar bahwa cucunya menjadi orang berkepandain tinggi. Tapi Hang Chu tidak bicara panjang lebar lagi. Kalau dia itu cucumu, maka kau tak usah khawatir, peh-peh. Jangankan baru musuh-musuh seperti itu, biar ada 10 orang pun pasti akan mudah terbalas oleh Lian Eng. Kemudian kedua orang itu berpisah. Hang Chu melanjutkan perjalanannya menuju ke kota tempat tinggal orang tuanya dan Soh Chin Okai melanjutkan perjalanannya mencari kedua musuhnya itu. Setelah berpisah dari Soh Chin Okai, Hang Chu segera melanjutkan perjalanannya dengan berkuda. Kudanya berbulu putih dan besar serta larinya cepat. Kuda ini adalah hadiah dari Lim Wang Wei yang merasa sangat kagum padanya. Tadinya Hang Chu menolak hadiah ini, tapi karena tuan rumah memaksanya, terpaksa ia menerimanya juga karena tidak enak kalau terus-menerus menolak maksud baik orang. Biarpun ilmu kepandain lari cepat Hang Chu rasanya takkan kalah oleh larinya kuda, namun karena dengan naik kuda ia tidak banyak beristirahat, perjalanan dapat dilakukan cepat. Kudanya benar-benar kuat dan cepat larinya hingga Hang Chu merasa girang sekali. Kira-kira sepekan kemudian, ketika Hang Chu membalapkan kudanya di sepanjang sebatang sungai yang agak lebar juga hingga kudanya tak mungkin melewatinya, tiba-tiba ia melihat dua orang sedang berkelahi, jauh di depan. Ia tertarik sekali karena gerakan dua orang itu luar biasa cepatnya hingga ia tahu bahwa keduanya memiliki kepandain tinggi sekali. Ia percepat kudanya dan meloncat turun tak jauh dari tempat pertempuran itu. Ternyata yang sedang bertempur itu adalah pendeta wanita tua yang telah tua sekali tapi yang gerakan-gerakannya masih liai sekali. Ia bersenjata pedang dan kebutan. Tapi yang lebih menarik perhatian Hang Chu ialah lawan pendeta itu. Ternyata yang berkelahi dengan Niko itu adalah seorang pemuda berpakaian serba putih dan sederhana sekali. Tapi pemuda itu cakep sekali. Kulitnya putih dan kedua matanya lebar dan terang, dilindungi sepasang alis yang melebar dan meruncing bagaikan sepasang golok. Bibirnya yang selalu tersenyum itu berwarna merah dan rambutnya yang tampak dipelipisnya hitam sekali. Di atas kepalanya tertutup kotiah kuning yang panjang melambai ke belakang. Pemuda ini bersenjata aneh sekali, karena yang dipegangnya sebagai senjata adalah sebatang pikulan bambu yang berbentuk melengkung bagaikan sebatang genua. Tapi senjata yang sederhana dan aneh ini dimainkan dengan gerakan-gerakan luar biasa lihainya hingga biarpun pendeta wanita itu bersilap dengan bagus dan kuat, namun pemuda itu masih dapat melawannya dengan tersenyum dan bagaikan sedang main-main. Hang Chu melihat pemuda itu lalu memandang penuh perhatian karena ia seperti sudah kenal pemuda itu, tapi ia lupa, lagi di mana ia pernah bertemu dengannya. Pengah ia menduga-duga dan mengingat-ingat, tiba-tiba pemuda itu dengan gerakan awan putih tertiup angin melayang mundur dari pertempuran dan berkata, Lo Sian Li tahan dulu. Kau orang tua harus mempunyai kesabaran, jangan main seruduk saja. Kebetulan datang saksi, marilah kita bicara dengan baik. Pemuda itu lalu menghadap ke arah Hang Chu dan menjura dengan hormat sambil berkata, Nona yang baru datang aku mohon pertimbanganmu yang adil. Aku seorang perantauan yang belum pernah mempunyai musuh, tapi Lo Sian Li ini biarpun sudah sangat tua tapi ternyata semangatnya tidak kalah oleh yang muda. Ia datang-datang nyeruduk saja tanpa memberi kesempatan padaku untuk membela diri. Coba, kau pikir, pantaskah itu? Hang Chu diam saja dan kini gadis ini tersenyum geli karena ia telah teringat kembali di mana ia bertemu dengan pemuda ini dulu. Pemuda itu ketika menanti lama belum juga yang diajak bicara menjawab, lalu mengangkat kepalanya yang tadi tunduk dan memandang wajah Hang Chu. Dua pasang metu yang sama bagusnya bertemu. Tiba-tiba wajah pemuda itu yang berkulit putih, berubah merah sampai ke telinga dan pada wajah itu terbayang kegirangan besar hingga metu dan mulutnya tersenyum bahagia. Kemudian ia menudin kepada Hang Chu. Kau, kau Nona Hang Chu. Hang Chu balas senyumnya. Hektometer, ternyata kau masih seperti dulu, saudara Tiong Li. Tiong Li tersenyum lebar. Ia demikian gembira bertemu dengan Hang Chu hingga ia lupakan Nikou Tua yang baru saja bertempur dengan dia. Nona Hang Chu, kau, kau begini. Begini apa, saudara Tiong Li? Engkau begini, besar sekarang. Hampir aku tidak mengenalmu lagi kalau kau tidak tersenyum tadi. Hektometer, jadi yang teringat olahmu hanya senyumku? Ya, eh, maksudku, eh. Aku tak dapat melupakan senyummu hingga, hingga Tiong Li bicara dengan gagap. Hingga ia sendiri menjadi bingung dan heran karena tidak biasanya ia begini bingung dan gagap. Hang Chu tertawa dan akhirnya Tiong Li tak dapat melanjutkan kata-katanya dan hanya bisa ikut tertawa gembira. Nikou Tua tadi melihat betapa kedua taruna remaja itu hanya men ketawa gembira dan tidak pedulikan lagi padanya, segera. Tersenyum sambil angguk-anggukan kepala, lalu dengan diam-diam ia pergi dari silu. Tiong Li dan Hang Chu telah cukup terlatih hingga keduanya ketahui kepergiannya ini. Tiong Li loncat dan sekali berkelebat saja ia telah dapat mengejar Nikou itu hingga diam-diam Hang Chu kagum melihat kegesitan murid dari Tiong Chu Liyong si Tabib Dewa itu. Eh, lo Sian Li, kenapa buru-buru saja? Jangan tergesa-gesa, karena kau masih punya hutang padaku yang harus dibayar dulu. Anak muda, kau gagah, tapi jangan kau permainkan aku. Hutang apakah maksudmu? Apakah kau sakit hati karena ku serang tadi? Kalau mau membalas silahkan. Tiong Li angkat kedua tangannya. Ampun, lo Sian Li, kau ini orang tua benar-benar berangasan sekali. Kau hanya hutang keterangan dan penjelasan padaku. Kau tadi mendakwa aku sebagai pencuri, coba terangkan, apakah yang kucuri? Dulu kau kejar-kejar suhu, dan kau mendakwa suhu mencuri patungmu. Sekarang kau mengejar aku dan lagi-lagi mendakwa mencuri. Sekarang apakah yang tercuri? Mendengar kata-kata ini, tahulah Hang Chu bahwa Nikou tua ini tentu Kim Hwe Asian Li, karena ia pun telah mendengar dari suhunya tentang tokoh-tokoh kuan imkau. Sementara itu, Kim Hwe Asian Li menghela napas panjang pendek dengan wajah berduka sekali. Ia geleng-geleng kepala beberapa kali dan berkata seperti kepada diri sendiri. Bukan kau, bukan kau pencurinya. Tiong Li gerakan mulutnya dengan lucu, menandakan kegirangan hatinya bahwa ia telah terbebas dari tuduhan. Kalau bukan aku, siapakah pencurinya? Lo Sian Li tanyanya. Pencurinya? Ah, seorang pemuda, kepandainya tinggi, tapi entah siapa. Pemuda, kepandainya tinggi. Tiong Li berdongak sambil kerutkan jidat seakan-akan ikut memeras otak mencari-cari, tapi tiba-tiba ia bertanya lagi. Eh, sebetulnya, yang hilang barang apakah, Lo Sian Li? Apakah yang tercuri dan bagaimana terjadinya? Mendengar kata-kata dan melihat lagak yang jenaka ini, mau tidak mau Hang Chu tersenyum geli, tapi ia pun memperhatikan jawaban apakah yang hendak dikeluarkan oleh Nikoh itu. Yang hilang adalah patung Kuan Impo Wasat. Itu lagi Hang Chu dan Tiong Li berseru hampir berbareng, dan keduanya tertawa geli. Tidak hanya itu, tapi bahkan kedua Sute dan Sumoiku serta banyak murid-murid lain terbunuh oleh pencuri itu. Mulut Hang Chu dan Tiong Li bagaikan ditekap orang dan suara ketawa mereka berhenti tiba-tiba. Mereka pandang wajah Kim Hwe Asian Li dengan bengong dan terkejut. Sampai begitu hebat kata Tiong Li. Siapakah pencuri jahat itu? Aku harus mencari dan membunuh dia kata Hang Chu marah. Mendengar kata-kata Hang Chu ini, Kim Hwe Asian Li memandang heran dan ia segera bertanya. Bicaramu Jumawa sekali, Nona kecil. Siapakah kau dan siapa pula suhumu? Tiong Li yang menjawab cepat. In adalah Nona. Hang Chu, aku lupa sinya, siapakah simu, Nona Hang Chu. Hang Chu tersenyum lagi karena kejenakaan ini. Aku belum pernah memberitahukan padamu siapa Siku, jawabnya. Ya, ya, tapi siapakah sebenarnya si mu Tiong Li mendesak? Aku si Ang. Oh, ya. Ia bernama Ang Hang Chu, dan ia adalah murid dari Huat Kong Tosu, seorang daripada tiga dewa dari Tang La. Kim Hwe Asian Li mengangguk-angguk. Pantas saja kau bicara besar, tak taunya kau murid si tua yang lihai itu. Lo Sian Li, lanjutkanlah keteranganmu, kata Tiong Li pula. Jadi kelenteng Kuan Im kau kedatangan pencuri patung Kuan Im Powasat, juga membunuh kedua saudaramu dan banyak murid-muridmu. Siapakah pencuri itu? Maksudku, bagaimana rupanya dan bentuk badannya? Mengapa pula kau menyangka bahwa pencuri itu adalah haku? Itulah yang menyebabkan pencuri itu seorang pemuda yang berkepandaian lihai sekali. Ia memakai kedok sutra hingga aku tidak dapat mengenal mukanya. Tapi tubuhnya tegap dan tidak banyak selisihnya dengan kau. Karena aku tidak mengenalnya, maka aku hanya menduga bahwa pemuda itu tentu murid-murid dari tokoh-tokoh Tang La yang dulu juga ikut memperebutkan patung itu. Aku hanya merabah-rabah dalam gelap. Apa dayaku? Kedua adik seperguruanku telah terbunuh olehnya dan sakit hati ini harus dibayar dengan darah Niko tua itu lalu terduduk dan menangis terseduh-seduh. Hang Chu sebagai seorang wanita, juga mempunyai perasaan yang halus dan mudah terharu. Melihat betapa Niko tua itu menangis sedih, ia segera maju menghampiri dan memeluknya sambil menahan air mati sendiri yang hendak mengalir turun. Loh Sian Li, mengapa kau begitu bersedih? Sabarlah dan kau boleh membesarkan hati karena aku dan saudara Tiong Li tentu akan membantumu menangkap penjahat itu. Bukankah begitu, saudara Tiong Li? Tentu saja, kami akan membantumu menangkap dia, asal saja kita tahu tempatnya, Loh Sian Li. Mendengar kata-kata kedua anak muda itu, terhibur juga hati Kim Hwe Sian Li dan ia menahan air matanya. Inilah yang membingungkan aku. Pencuri itu demikian pengecut dan memakai kedok. Tadinya kusangka tentu murid Tang La. Tapi pemuda-pemuda yang berkepandayan tinggi hanya murid Beng Beng Ho Atsu dan kau. Kau maksudkan Siaoma, Loh Sian Li tanya Hang Chu cepat sambil menatap wajah Kim Hwe Sian Li hingga ia tidak tahu betapa dari samping, Tiong Li memandangnya dengan metu, tajam. Ya, namanya memang Siaoma ia seorang pemuda yang berkepandayan tinggi sekali. Kau menyangka dia mencuri patung Hang Chu bertanya tak senang. Tadinya begitu. Tapi aku telah bertemu dengan dia dan telah menguji ilmu silatnya pula, ternyata ia bukan pencuri itu. Ketahuilah, ketika pencuri itu datang menyerbu, aku telah bertempur dengan dia beberapa lama maka aku masih ingat Karya. Karya bersilat. Dan ketika aku bertemu dengan murid Beng Beng Ho Atsu, aku serang dia dan ternyata ilmu silatnya jauh berbeda dengan ilmu silat pencuri itu. Pada waktu itu aku sudah bingung, tapi aku teringat lagi bahwa Kiyang Chu Leong juga mempunyai seorang murid laki-laki. Maka aku lalu mencari anak muda ini. Setelah mengujinya, ternyata ia pun bukan pencuri itu. Habis, siapa lagi yang harus ku sangka? Selain murid Beng Beng Ho Atsu dan murid Kiyang Chu Leong, siapa lagi yang mempunyai ilmu kepandayan setinggi itu hingga kedua adikku binasa olehnya sedangkan aku sendiri pun hampir celaka dalam tangannya. Jangan putus asa, Loh Sian Li. Dunia Keng Ho adalah luas sekali, orang-orang pandai tersebar di empat penjuru laut. Kita harus bersabar mencari-cari sambil menyelidiki di kalangan Keng Ho dan Liok Lim. Sudahlah, sudahlah. Siawuma dan kalian anak-anak muda semua berjanji hendak membantuku dan berlaku baik, sedangkan aku hanya menyangka yang bukan-bukan saja kepada kalian. Ah, sungguh setua ini aku hanya bisa menimbulkan onar saja, Kim Hwe Asian Li menghela nafas lalu loncat cepat pergi dari situ. Hang Chu dan Tiong Li saling pandang dengan tak berdaya mencegah kepergian Nikou tua itu. Tiba-tiba, ketika sedang berpandangan itu, teringatlah Hang Chu akan sesuatu. Ia loncat berdiri dan memandang ke arah Nikou itu pergi. Kemudian ia loncat juga hendak menyusul, tapi karena Nikou itu sudah tak tampak bayang-bayangnya, ia kembali dan memandang ke sekeliling dengan pengharapan kalau-kalau masih dapat melihat Nikou itu. Eh, eh. Kau sedang mencari apakah Tiong Li menegur heran melihat sikap gadis itu. Ia sudah pergi kata Hang Chu yang merasa kecewa, lalu dengan menghela nafas gadis itu menjatuhkan diri duduk di atas rumput hijau. Tiong Li juga duduk dan bertanya lagi. Eh, kau aneh sekali. Siapa yang kau cari? Hang Chu tidak menjawab pertanyaan Tiong Li. Dengan pikiran bekerja dan mengingat-ingat ia cabut sebatang rumput dan menggigit-gigit pangkal batang rumput itu. Kemudian ia memandang wajah Tiong Li dan berkata, Saudara Tiong Li, ingatkah kau kepada Xiaoliong? Siapakah dia? Oh, ya, kau maksudkan murid Tokak Choa yang bengal dan jahat itu. Tiba-tiba Tiong Li yang berotak jerdik juga meloncat berdiri. Kau benar, kau benar. Siapa lagi pencurinya? Tentu dia. Dulu juga gurunya yang berbuat, sekarang pemuda berkepandaian tinggi tapi jahat, siapa lagi kalau bukan murid si jahat itu. Tapi dari mana ia peroleh kepandaian tinggi? Bukankah suhunya telah terluka dan menjadi penderita cacat di dalam gua ular? Pula, Xiaoliong dulu diberi nasihat keras. Mustahil dia begitu jahat dan nekat untuk mengulangi perbuatan gurunya yang sesat. Mendengar ini Tiong Li duduk lagi dan ikut memutar otak. Bagaimanapun juga, hal ini harus kita selidiki. Memang kalau benar pencuri itu Xiaoliong, sungguh mengherankan bagaimana dia bisa menjadi begitu lihai hingga dapat membinasakan kedua tokoh Kuan Im Kau yang cukup tinggi kepandainya. Heran, heran untuk beberapa lama keduanya duduk saja sambil termenung. Saudara Tiong Li, pernahkah kau bertemu dengan Lian Eng? Tiong Li memandangnya heran dan tidak mengerti mengapa gadis ini tiba-tiba saja bertanya tentang Lian Eng. Tidak, aku belum pernah bertemu dengan dia semenjak pertemuan terakhir dulu itu. Tapi kenapa kau tanyakan hal ini? Tidak apa-apa, hanya aku ingin sekali tahu sampai di mana kemajuan ilmu silat gadis gagu itu. Jangan sebut ia gadis gagu, ku kira sekarang ia tidak gagu lagi, kata Tiong Li. Hang Chu memandangnya tajam dengan sepasang matanya yang indah hingga Tiong Li merasa kagum sekali. Benar-benarkah kepandainmu bisa menyembuhkan orang gagu? Hang Chu bertanya. Tiong Li tersenyum. Bukan aku yang menyembuhkan tapi adalah kepandainan suhu dan kemanjuran obatnya. Tapi bukankah kau juga ahli obat kini? Ahli sih bukan, tapi sedikit-sedikit aku bisa juga. Mereka diam sejenak, tiba-tiba Hang Chu bertanya lagi. Pernahkah kau bertemu dengan Si Awama? Belum pernah. Ku rasa dia sudah sangat maju ilmu silatnya. Suhunya adalah seorang ahli pedang yang ternama. Ia adalah seorang pemuda yang baik. Hang Chu gerang mendengar ini, tapi ia tidak berkata apa-apa. Nona, mari kita lanjutkan perjalanan, ajak Tiong Li. Baru sadarlah Hang Chu bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tinggal orang tuanya, maka buru-buru ia berdiri dan menghampiri kudanya. Nona, kau hendak pergi ke manakah? Ketiong Ankuan, aku hendak penyambangi orang tuaku, kata Hang Chu dengan gembira karena teringat akan orang tuanya. Kemudian ia cemplak kudanya dan balas bertanya, dan kau hendak ke manakah? Aku? Ah, aku hanya pergi merantau kemana saja. Suhuku memesan agar aku pada permulaan musim can tahun depan naik ketanglah bertemu dengannya. Sementara ini, aku hendak meluaskan pengalaman dan merantau tanpa tujuan. Kalau, kalau kau tidak keberatan, aku akan senang sekali jika boleh pergi bersamamu. Lebih senang berkawan daripada jalan seorang diri. Wajah Hang Chu berubah merah. Tentu saja boleh, tapi-tapi, aku berkuda, sedangkan engkau berjalan kaki. Kata-katanya dipotong oleh Tiong Li dengan seruan girang, tidak apa, aku dapat berjalan cepat, asalkan kau jangan mengaburkan kudamu. Di kota depan aku boleh membeli seekor kuda hingga kita boleh jalan bersama. Tunggu sebentar. Ia lalu lari ke sebuah pohon dan memungut pikulan yang tadi ditinggalkan ketika bercakap-cakap dengan Hang Chu. Ternyata kini ia memasang dua keranjang obat di kedua ujung pikulannya itu. Melihat betapa pemuda itu menghampirinya sambil memikul keranjang obat, Hang Chu tersenyum dan berkata, Nah, kalau begini kau betul-betul murid si tabib dewa. Tiong Li memperlihatkan senyum manis dan berkata, Hayolah kita berangkat. Di depan ada kampung yang agak besar juga, di sana kita boleh makan dan aku akan mencari kuda. Hang Chu melarikan kudanya. Ia sengaja melarikan kudanya cepat-cepat untuk menguji ilmu lari cepat Tiong Li. Tapi ketika ia menengok, ternyata pemuda itu sambil memikul keranjang obatnya dapat lari di samping kuda dan tidak kalah cepatnya. Maka Hang Chu merasa kagum juga karena ternyata bahwa ilmu lari cepat pemuda itu belum tentu kalah olehnya. Diam-diam ia mengeluh karena ibu dipuncak tanglah pada tahun depan merupakan ujian berat baginya. Baru seorang saingan saja sudah begini liai, belum tahu sampai di mana kelihayan Xiaoma dan Lian Eng. Terutama terhadap Lian Eng, Hang Chu agak merasa jerih karena ia pernah rasakan kelihayan gadis itu. Karena mereka maju dengan cepat, sebelum senja tiba mereka telah tiba di sebuah kampung. Ternyata kampung itu besar juga dan terdapat sebuah rumah penginapan yang lumayan besarnya karena kampung di pantai sungai ini banyak dikunjungi tukang-tukang perau yang berdagang dari kampung ke kampung sepanjang sungai. Setelah mendapatkan dua kamar dalam rumah penginapan itu, Tiong Li lalu keluar seorang diri hendak mencari kuda. Kuasa rumah penginapan memberitahu padanya bahwa di situ tidak ada pedagang kuda, hanya terdapat seorang Tiong Tanah yang memelihara banyak kuda baik, mungkin kalau dimintai tolong. Tiong Tanah itu mau menjual kudanya seekor. Maka pergilah Tiong Li ke rumah Tiong Tanah itu yang tinggalnya di sebelah utara kampung itu. Rumah itu besar dan pekarangannya lebar. Betul saja, dari luar terdengar suara kuda meringkik. Tapi ringkik kuda terdengar makin keras dan gaduh seakan-akan terjadi sesuatu yang aneh. Tiong Li merasa curiga dan meloncat ke arah kandang kuda besar yang berada di samping rumah. Tiba-tiba terdengar seruan keras. Tangkap maling kuda. Maling kuda. Pukul dia perampok kuda. Dan suara gaduh itu makin menghebat, diselingi seruan-seruan yang agaknya mengeroyok seseorang. Tapi cepat sekali suara itu lenyap dan tiba-tiba dari dalam kandang tampak keluar seekor kuda besar yang bagus, dituntun oleh seorang pemuda. Karena malam telah gelap, Tiong Li tidak melihat jelas wajah pemuda itu, tapi ia merasa curiga sekali. Menyangka sesuatu yang tidak beres, Tiong Li sengaja menghadang di depan pemuda yang menuntun kuda dan berkata, Sobat, tahan dulu. Kau mau apa pemuda itu ternyata mempunyai suara yang nyaring merdu. Siapa tadi yang disebut maling kuda Tiong Li bertanya. Hektometer, akulah orangnya yang mereka sebut demikian. Tapi merekalah yang menipu. Merekalah orang-orang rendah dan penipu curang. Tiong Li heran mendengar ini. Bagaimanapun juga aku harus tahu betul duduknya perkara, katanya lalu lari ke dalam kandang, dan alangkah rannya ketika ia melihat tujuh orang laki-laki berdiri bagaikan patung karena mereka semua telah kena totokan secara lihai sekali. Ia bebaskan dua orang yang terdekat dan setelah kedua orang itu sadar, ia bertanya. Apa yang terjadi? Maling itu, tahan dia kata mereka sambil menuding keluar. Tiong Li loncat keluar mengejar. Tapi ia heran dan bengong, melihat betapa pemuda pencuri kuda berada di situ dengan berdiri tenang, seakan-akan menantang sekali. Tiong Li marah melihat sikap orang, maka ia lalu membentak. Pencuri kuda, hayo kau kembalikan kuda orang. Hektometer, dari manakah datangnya orang kurang ajar ini? Majulah kalau kau mempunyai kepandayan jawab orang itu. Kurang ajar kata Tiong Li lalu ia menyerang untuk menotok pemuda itu dan mengalahkannya sekaligus. Tidak taunya pemuda itu gesit sekali dan dengan mudahnya menangkis pukulannya. Tiong Li terkejut karena lengan tangan. Yang menangkis pukulannya tadi demikian kuat dan mengandung tenaga besar sekali. Ia merasa sangat heran dan menyerang lagi dengan lebih hebat. Kini kedua-duanya heran dan terkejut karena tadinya mereka sangka akan dapat menjatuhkan lawannya dalam sekali gebrakan saja. Tidak tahunya, kedua-duanya tidak berhasil dan selalu serangan-serangan kedua pihak dapat dikelit dengan mudah. Telah belasan jurus mereka bertanding dan keadaan mereka sama-sama kuat dan sama-sama cepat. Seperti juga halnya pemuda itu, Tiong Li makin heran saja karena lawannya benar-benar seorang yang memiliki kepandayan tinggi dan lihai. Sementara itu, dua orang yang terbebas dari totokan tadi, memburu keluar dengan membawa dua obor besar di tangan. Kini Tiong Li dapat melihat wajah orang muda itu di bawah sinar obor. Ternyata ia adalah seorang pemuda yang tampan sekali, tapi sepasang matanya mengeluarkan sinar tajam. Dan pemuda itu ketika melihat wajah Tiong Li di bawah sinar obor, mengeluarkan seruan kaget dan loncat berjumpalitan mundur sambil berseru. Tahan! Bukankah kau, Tiong Li? Tiong Li juga loncat mundur dan ia memandang lebih teliti lagi tapi belum juga ia dapat mengenali wajah itu. Sementara itu pemuda tampan itu maju dan memegang kedua lengannya dengan girang sekali dan sepasang matanya memandang mesra. Kau, lupakah padaku? Ingatkah si Gagu dulu? Maka teringatlah Tiong Li dan ia berkata dengan metu, terbelalak, kau. Lian Eng, kau sudah-sudah pandai bicara? Sambil masih pegang kedua lengan Tiong Li dan kedua matanya meneteskan butir-butir air metu, Lian Eng mengangguk-angguk dan tersenyum penuh keharuan hati. Ya, berkat pertolonganmu. Tapi Lian Eng heran melihat Tiong Li tidak begitu gembira melihat dia. Tapi kau mengapa lakukan perbuatan ini? Tanya Tiong Li. Maka mengertilah Lian Eng bahwa Tiong Li meragukannya karena peristiwa di kandang kuda itu. Ia tersenyum dan dengan tindakan lebar ia ajak Tiong Li masuk ke kandang itu di mana masih ada lima orang berdiri bagaikan patung. Lian Eng gerakan tangannya dan sebentar saja kelima orang itu terbebas dari totokannya. Lian Eng pegang tangan seorang di antara mereka yang gemuk pendek dan menyeretnya di depan Tiong Li sambil membentak. Nah, sekarang kau akuilah semua kecuranganmu betapa kau telah menipuku. Kalau tidak, pasti kau akan ku bunuh mampus. Dengan tubuh gemetar ketakutan orang gemuk yang pakaiannya mewah itu mengaku. Ternyata dia adalah tuan tanah pemilik tanah dan kerbau serta banyak sekali kuda pilihan. Dua hari titik yang lalu ia kedatangan Lian Eng yang minta beli seekor kuda yang baik dengan harga berapa saja. Tadinya Lian Eng pilih seekor kuda bulu hitam yang pada malam hari ini ia bawa dengan paksa itu, tapi pemilik kuda yang licin itu segera mencegahnya dengan mengatakan bahwa kuda itu menderita semacam penyakit yang berat dan tidak kuat diajak jalan jauh. Lalu ia keluarkan seekor kuda yang tinggi kurus dan bilang bahwa itulah kuda terbaik dan harganya pun paling mahal. Karena Lian Eng tidak mempunyai pengalaman tentang kuda, ia percaya saja dan membayar mahal untuk kuda tinggi kurus itu. Tapi siapa kira, baru saja ia naik kuda itu dan belum ada setengah hari perjalanan, kuda itu tiba-tiba roboh dan napasnya empas sempis. Ternyata tulang kaki depannya patah dan ketika Lian Eng meraba memeriksanya, ternyata tulang itu pernah patah dan telah disambung. Maka ia marah sekali dan dengan diam-diam ia mendatangi cuan tanah itu. Kebetulan sekali cuan tanah itu sedang membicarakan soalnya dan menertawakan kebodohannya dengan beberapa orang kaki tangannya, maka Lian Eng segera memaki mereka dan dengan paksa masuk ke kandang mengambil kuda hitam pilihannya itu dan mempersilahkan mereka ambil kembali kuda yang hampir mati di tempat kuda itu roboh. Tentu saja tulang tanah itu tidak mau memberikan kudanya sehingga terjadi keributan itu. Mendengar pengakuan tulang tanah itu giranglah hati Tiong Li, karena ternyata Lian Eng tidak salah dalam hal ini. Ia marah sekali kepada tulang tanah itu dan berkata, Kau telah menjadi cuan tanah yang kaya, mengapa masih mau menipu orang? Kawanku ini masih berlaku murah. Kalau aku yang kebodohi macam itu, tentu batok kepalamu telah ku pecahkan. Dengan tubuh menggigil ketakutan, cuan tanah itu mohon ampun kepada Lian Eng dan Tiong Li. Tiong Li berkata pula, Kami mau ampunkan kau, tapi sekarang kau harus keluarkan seekor kuda pula yang baik karena aku pun butuh seekor. Jangan kau kira aku hendak merampok kudamu, berapa harganya asal pantas akan ku bayar. Tapi awas, kalau kau tipu aku, jangan harap kau dapat lindungi kepalamu yang banyak tipu muslihat jahat itu. Dengan cepat dan sungguh-sungguh cuan tanah itu lalu mengeluarkan seekor kuda lain dan Tiong Li membayarnya sebanyak yang telah dikeluarkan oleh Lian Eng. Tentu saja cuan tanah itu girang sekali karena tadinya ia kira bahwa kedua pemuda itu tentu sebangsa begal kuda atau raja perampok. Demikianlah, keduanya lalu naik kuda, bersama tinggalkan tempat itu. Nona Lian Eng, mari kau mampir di tempat pondokanku dan kau jumpai seorang kawanku. Tiong Li merasa likat-likat untuk menyebut gadis itu namanya saja, maka ia menyebutnya Nona. Kau bermalam di manakah? Dan kau hendak kemana? Aku merantau tak tentu tujuan dan kebetulan bertemu denganmu di sini. Dan kau, hendak ke manakah? Aku, aku, sengaja mencari-carimu, tapi tidak nyana dapat bertemu di tempat yang tak tersangka-sangka ini jawab Lian Eng. Eh, kau mencari-cariku? Ada keperluan, apakah? Nona tanya Tiong Li yang dalam hatinya merasa girang sekali dapat mendengar gadis ini bercakap-cakap dan sembuh dari gagunya, karena biarpun hanya sedikit, setidaknya ia mempunyai jasa kecil juga terhadap kesembuhan ini. Aku mencarimu hanya untuk menyatakan terima kasihku yang tak terhingga besarnya. Kau telah menyembuhkan penyakit gaguku, ini berarti bahwa kau telah mengembalikan kebahagiaan hidupku, suara Lian Eng terdengar perlahan karena terharu. Sudahlah, jangan kau sebut-sebut hal itu, Nona. Aku ikut merasa bahagia bahwa kau telah sembuh dan dapat bicara. Sebetulnya bukan aku yang menolongmu, juga pertolongan suhuku tidak berarti banyak, karena kalau seandainya kau tidak mendapatkan patung itu hingga suhu bisa mengambil lobat di dalamnya, mungkin sampai kini kau belum sembuh dan harus menanti beberapa tahun lagi. Maka, sudahlah, anggap saja bahwa Tian Yang Mahasa telah menolongmu. Setelah diam sejenak dan keharuan hatinya meredah, Lian Eng bertanya. Kau tadi menyebut-nyebut seorang kawanmu. Siapakah dia? Tiong Li tersenyum dan menjawab, biar kau lihat sendiri saja, sebentar juga kita sampai di tempat penginapanku. Setiba mereka di depan rumah penginapan, mereka turun dari kuda dan menambatkan kedua binatang itu di batang pohon. Kemudian Lian Eng mengikuti Tiong Li masuk ke dalam rumah penginapan. Kebetulan sekali pada saat itu Hang Chu sedang berdiri membelakangi mereka dan memandang sebuah lukisan yang terpasang di dinding ruang tengah penginapan itu. Nah, kau lihat, siapakah dia itu kata Tiong Li perlahan. Lian Eng memandang dan karena Hang Chu berdiri miring hingga wajahnya yang tersinar api lilin tampak nyata, Lian Eng segera mengenal dia. Hang Chu suaranya terdengar marah dan gemas, karena kembali ia dibikin sakit hati. Gadis ini berada di dalam rumah penginapan yang sama dengan Tiong Li. Alangkah mesranya hubungan mereka. Lian Eng teringat hal-hal yang sudah-sudah, betapa dulu ia pernah bertempur dengan Hang Chu memperebutkan patung Dewi Kuan Im, dan betapa semenjak dulu hubungan Tiong Li dan Hang Chu tampak karib sekali. Ia yang mengagumi Tiong Li tentu saja merasa cemburu dan tidak senang. Kalau dia berada di sini, tentu kami akan membuat perhitungan dan melanjutkan perkelahian yang dulu katanya perlahan dengan gemas dan memandang tajam ke arah Hang Chu. Jangan, Lian Eng. Jangan kau menerbitkan keonaran di sini. Hang Chu adalah kawan, bukan lawan. Makin panaslah hati Lian Eng. Hektometer, bukan lawan? Coba saja kita lihat tahun depan nanti di puncak tanglah, kita akan menjadi lawan atau bukan? Lebih baik sekarang saja dia dan aku menetapkan siapa di antara kami berdua yang lebih unggul. Lian Eng, jangan kau lakukan itu. Jangankah serang dia. Lian Eng mendengar suara Tiong Li makin heran. Kau peduli apa tanyanya marah karena terbakar rasa cemburu. Aku tetap hendak tantang dia Lian Eng melangkah maju. Tapi Tiong Li segera menangkap lengannya. Lian Eng, kalau kau serang dia maka aku terpaksa putuskan hubungan kita sebagai kawan. Tersentak kagetlah Lian Eng mendengar kata-kata ini. Ia putar tubuhnya dan memandang kepada Tiong Li dengan tajam. Apa katamu? Dan kalau aku tetap menyerang dia kau mau apa Lian Eng memang beradat keras dan tidak suka mengalah. Sementara itu, Hang Chu mendengar percakapan mereka dan menengok. Ia heran melihat Tiong Li pegang lengan seorang pemuda cakap dan tampaknya mereka sedang cekcok. Hang Chu hendak menghampiri mereka, tapi ia tahan kakinya dengan dada berdebar ketika kenal bahwa pemuda yang sedang cekcok dengan Tiong Li itu bukan lain ialah Lian Eng. Muka yang manis dengan mati yang tajam itu mudah saja dikenal. Ia tidak jadi mendekat dan perhatikan mereka dari situ saja. Lian Eng, kalau kau tetap menyerangnya, terpaksa aku akan mengbelahnya. Kau akan berhadapan dengan aku. Tiba-tiba Lian Eng tertawa, suaranya nyaring dan merdu, tapi suara ketawa itu mengandung ancaman yang mengerikan. Ha, 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 Tiong Li. Kau khawatir kalau-kalau ia kalah? Kau sudah merasa pasti bahwa ia kalah olahku. Kalah menang bukan soal. Belum tentu ia kalah olahmu, tapi yang pasti, aku akan membela dia. Seperti dulu juga, Tiong Li, kau yang telah melepas budi padaku, katakanlah terus terang, kau, cinta padanya. Tiong Li meramkan matanya sejenak lalu mengangguk dan menjawab. Ya, begitulah kiranya. Sementara itu, Hang Chu mendengar percakapan itu mengerti bahwa dirinya lah yang dibicarakan, maka dengan ringan sekali ia meloncat ke arah mereka dan berkata, Lian Eng, aku berada di sini. Kalau ada keperluan dengan aku, katakanlah terus terang. Tapi Lian Eng telah mendapat pukulan hebat dari pengakuan Tiong Li tadi, maka ia seakan-akan tidak mendengar dan tidak melihat Hang Chu, dengan mata penuh air matu ia pandang Tiong Li, lalu cepat ia balikan tubuh dan cemplak kudanya setelah renggut putus kendali yang diikatkan di pohon. Ia pedal kudanya dengan cepat dan menghilang di dalam gelap. Ketika Tiong Li berpaling ke arah Hang Chu, ternyata gadis itu pun telah lenyap karena sejak tadi Hang Chu telah lari masuk ke dalam kamarnya. Hang Chu merasa gelisah dan biarpun tubuhnya berbaring di atas pembaringan, namun pikiran kacau balau membuat ia gelisah tidak karuhan. Baru saja ia mendengar pengakuan Tiong Li yang menyatakan bahwa pemuda itu mencintanya. Hang Chu merasa kasihan melihat Lian Eng, karena perasaan wanitanya dapat menduga dari pandang mati Lian Eng bahwa gadis itu mencinta Tiong Li. Sedangkan ia, sendiri, ah, ia tak dapat katakan, karena betapapun juga, hatinya masih condong kepada Siaw Mat, pemuda gagah perkasa yang jujur mengagumkan itu. Tiong Li pun tahu bahwa tadi dengan tak disengaja ia buka rahasia hatinya di depan Hang Chu karena terpaksa oleh desakan Lian Eng, hingga ia lupa bahwa Hang Chu berada di dekatnya. Maka pada keesokan harinya, ketika ia bertemu dengan Hang Chu, ia berkata sambil tundukan muka karena melihat betapa gadis itu tidak berani memandangnya, seakan-akan malu dan tak enak perasaan. Hang Chu menyesal sekali terjadi hal semalam. Dia, dia memaksa hendak menimbulkan onar. Aku, aku, maafkan jika aku mengucapkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sudahlah, jangan kita ulangi-ulangi lagi hal itu, aku kasihan melihat Lian Eng. Sekali lagi Tiong Li merasa heran terhadap Hang Chu. Mengapa gadis ini kasihan terhadap Lian Eng? Sungguh aneh. Tapi ia tidak berani lagi bicara tentang Lian Eng atau hal-hal yang menyangkut peristiwa malam tadi. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke kota Tiong Ankuan. Karena sikap Tiong Li yang gembira dan sopan, maka Hang Chu merasa senang dan rasa likatnya karena peristiwa malam itu lenyap dan pergaulannya dengan pemuda itu menjadi biasa pula. Beberapa hari kemudian mereka tiba di kota itu. Melihat kota tempat tinggalnya, bukan main terharu dan gembira hati gadis itu hingga untuk beberapa lama ia tahan kudanya dan melihat rumah-rumah yang tidak banyak berubah itu dengan wajah berseri. Kemudian ia bedal kudanya menuju ke rumah orang tuanya. Tapi, ketika ia meloncat turun dari kuda dan berlari-lari memasuki halaman rumah gedung yang sangat dirindukannya itu, ia menjadi kaget sekali melihat betapa rumah itu tampak sunyi senyap. Hampir saja ia bertabrakan dengan seorang pelayan tua yang keluar dari ruang dalam. Loh Sen, di mana ayah? Mana ibu? Pelayan tua itu menggunakan sepasang matanya yang sudah agak lamur untuk menatap wajah gadis itu dengan penuh keheranan. Nona ini siapa? Suaramu seperti, seperti. Loh Sen, aku Hang Chu. Lupakah kau gadis itu memegang lengan Loh Sen? Nona Hang Chu. Ya Tuhan yang Maha Esa. Kau, Nona Chu dan tiba-tiba saja keluarlah air matu mengalir dari sepasang matu yang cekung itu. Kenapakah, Loh Sen? Mana ayah ibu? Karena tak sabarnya, Hang Chu menggoyang-goyangkan pundak pelayan tua yang makin bingung dan terharu itu. Mereka, mereka, telah, telah lenyap. Apa katamu? Loh Sen, bicara yang benar. Mana mereka? Lenyap, apa, apa maksudmu? Hang Chu berkata keras hingga berteriak nyaring. Tiong Li yang mengikuti di belakangnya kini berdiri bingung dan khawatir. Seminggu yang lalu mereka lenyap. Entah kemana dan entah bagaimana. Sekarang pun masih diselidiki oleh yang berwajib. Mereka, mereka, agaknya diculik orang. Apa dan Hang Chu tentu roboh terguling kalau tidak Tiong Li menahan tubuhnya yang pingsan? Loh Sen gugup sekali, tapi ia agak lega ketika melihat betapa kawan nonanya itu biarpun masih muda sekali, namun ternyata berlaku tenang sekali menghadap penonanya yang pingsan. Tiong Li mengangkat tubuh Hang Chu ke dalam kamar atas petunjuk Loh Sen, lalu membaringkan gadis itu di atas pembaringan. Kemudian ia mengeluarkan semacam obat bubuk dari keranjangnya dan memasukkan sedikit ke hidung Hang Chu yang segera berbangkis beberapa kali dan bangun duduk. Untuk sesaat gadis itu memandang bingung, kemudian setelah teringat akan cerita Loh Sen, ia mendekat mukanya dengan tangan dan menangis sedih. Tenangkan hatimu, Hang Chu. Orang tuamu belum ketahuan bagaimana nasibnya, mengapa kau menangis? Lebih baik biar kita mendengarkan cerita Loh Sen ini yang jelas, agar kita bisa segera mencari orang tuamu itu. Hang Chu menekan perasaannya dan Tiong Li lalu minta orang tua itu bercerita. Seminggu yang lalu, malam-malam terdengar suara hirup pikuk di kamar Taijin dan Houjin, tapi sebentar kemudian suara itu lenyap. Kami para pelayan tidak berani mengganggu. Tapi pada keesokan harinya, ketika kami mengetuk pintu dan tidak mendapat jawaban, kami buka pintu itu dan ternyata Taijin dan Houjin telah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Tapi jendela terbuka lebar dan di atas dinding terdapat sebuah lukisan yang mengerikan sekali. Lukisan. Lukisan apakah dan masih adakah sekarang? Yang tanya Hang Chu sambil menahan isaknya. Masih, masih. Siapa berani menghapus lukisan setan itu? Cepat sekali Hang Chu loncat ke kamar orang tuanya, diikuti Tiong Li. Melihat gerakan kedua orang yang begitu cepat laksana menyambarnya kilat itu, Loh Sen bengong dan bergidik. Apakah nonanya juga pahamilmu setan? Demikian pikirnya dengan ngeri. Ternyata di dinding kamar besar itu terdapat lukisan yang dilukis dengan bak. Lukisannya hanya hitam memajang dan ketika diperhatikan ternyata itu adalah lukisan seekor ular hitam kepala dua. Siapakah penjahat yang memakai tanda ini? Tanya Hang Chu seperti bicara kepada diri sendiri. Aku pun belum pernah mendengar tentang seorang yang memakai gelar ular hitam kepala dua. Tapi penjahat ini betapapun juga telah meninggalkan tanda. Baik kita selidiki dan tanya-tanyakan kepada orang-orang di kalangan Liu Kling, kata Tiong Li.